7 bercanda yang haram, melewati batas, berkata atau bersikap buruk Setiap anak perlu diajarkan untuk memiliki tutur kata dan sikap yang baik Saat mereka bercanda sebaiknya hindari perkataan atau sikap yang memiliki hal buruk Menyakiti orang lain dengan sengaja Allah SWT berfirman Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung edekan Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk ya sudah iman Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim Quran Surat Al-Hujurat Ayat 11 Mengandung nama Allah SWT Katakanlah apakah dengan Allah SWT ayat-ayatnya dan rusulnya kamu selalu berluluk-luluk Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman Jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka bertobat Niscaya kami akan mengazah golongan yang lain Disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa Quran Surat Taubah Ayat 65-66 Jandaan pada teman yang tidak disukai Jangan melakukan jandaan pada teman atau orang lain yang tidak disukai Bahwa hal ini bertujuan agar jandaan yang anak lontarkan Tidak menimbulkan bercikan api Yang bisa membuat kesalahpahaman terhadap satu sama lain Berbohong Rasulullah SAW bersabda Jelakala orang yang berbicara lalu mengarah cerita busta Agar orang lain tertawa Jelakala baginya, jelakala baginya Tertawa berlebihan Sebagaimana sebetai syarat dalam sebuah hadis Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak Hingga kelihatan lidahnya Namun beliau hanya tersenyum Allahuaklam bisawab